Bayi yang baru lahir ini juga bisa dicuri. Cincin emas dan jam dokter. Bagaimana bisa begitu ajaib? Itu karena ibu anak laki-laki itu memesan kursus pengajaran bahasa Thailand yang bagus. Ketika hamil, menonton film setiap hari ketika polisi menangkap penjahat. Dia ingin anaknya tumbuh menjadi polisi seperti ayahnya. Kebenaran membuktikan bahwa cara ini sangat berguna. Surya setelah dewasa. Menjadi pencuri legendaris yang terkenal di dunia. Hanya satu jam. Kemudian dia bisa melarikan diri dari dua polisi bersenjata. Dan orang yang membantunya melarikan diri dengan sukses. Itu tamu di pesawat. Dia berpura-pura pergi ke kamar mandi. Sementara polisi sedang melihat pramugari. Lalu dia mematahkan borgolnya. Saat semua orang tertidur. Surya bersiul untuk memancing anjing itu. Lalu angkat kaki. Secangkir teh susu di pramugari terbang keluar. Anjing itu tiba-tiba mendapat pewarna rambut gratis. Sial! Pemilik anjing yang beruntung itu berdiri. Bertengkar dengan pramugari. Kapten juga mencium baunya dan datang untuk menasihati. Tapi gadis itu bertekad untuk tidak menyerah. Terpaksa menghentikan pesawat. Biarkan dia turun. Kapten melihat itu. Tahu wanita-wanita ini lebih ganas dari harimau. Harus tetap membuka pintu pesawat. Tapi tinjunya jatuh. Dia dengan cepat meminta kopilot untuk membuka pintu. Baru saja berbalik. Kemudian dia. Keluar dari toilet lagi. Saya buang air. Kau di sini. Jadi siapa yang ada di dalam yang mengemudikan pesawat? Kopilot mengatakan. Dia hanya keluar sebentar. Akan segera kembali. Tapi kali ini. Pintunya bahkan tidak bisa dibuka. Akibatnya, mereka sibuk berdebat. Siapa yang mengira bahwa pembicara telah memainkan seluruh bagian dari percakapan mereka. Tapi tidak ada yang memperhatikan. Berita bahwa pesawat itu tanpa pilot tersebar. Para tamu semua panik. Mereka bergegas keluar untuk mendobrak pintu. Tapi semuanya tidak bisa. Pada saat ini. Seorang bibi melihat beberapa orang duduk di sana tanpa bergerak. Dia dengan marah menegur mereka karena tidak bermoral. Baru nonton keseruannya. Polisi yang marah itu berdiri dan bertanya apakah dia tahu siapa dia. Dia adalah penjahat legendaris yang terkenal. Tidak ada kunci yang tidak bisa dia buka. Jika dia membiarkannya lari. Konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Apakah tidak ada kunci yang tidak bisa dia buka. Ketika semua orang mendengar itu. Mereka berkumpul. Minta bantuan Surya. Tapi kata Surya. Aku akan masuk penjara. Tidak ada gunanya hidup. Ini tidak sebaik mati sekarang. Kau ingin mati tetapi yang lain tidak. Mereka semua mengikat kedua polisi itu. Perlakukan Surya seperti bintang out of the box. Seret dia ke pintu. Hanya beberapa trik sederhana. Dia menggunakan sedikit trik dengan kunci. Dan pintu telah dibuka. Kemudian Surya menjadi pahlawan semua orang. Seseorang menyumbangkan pakaian. Seseorang memberi topi. Seseorang memberinya kunci mobil. Ketika dia turun dari pesawat. Semua orang melindunginya. Dan Surya berhasil lolos tepat di bawah pengawasan polisi. Buat para junior yang menanggapi semua orang bingung. Hari itu Surya mendengar berita. Sebuah kereta api mengangkut barang antik hingga 50 miliar. Akan lewat di sini. Mereka membahas perampokan. Tapi bagaimana cara menghentikan kereta. Bagaimana cara mengirimkan barang antik tersebut. Saat semua orang sedih. Kemudian satu berita mencerahkan mereka. Johan adalah bintang panas saat itu. Untuk bisa mendapatkan Oscar emas. Dia bilang dia bisa beraktik di film secara gratis. Membuat Surya memikirkan cara. Mereka dapat menggunakan nama syuting. Untuk menghentikan kereta untuk mencuri barang. Jadi mereka datang ke kru film. Saat semua orang sedang syuting. Kemudian bakar beberapa kabut. Penglihatan yang mengganggu. Ketika semua orang bereaksi. Kemudian semua alat peraga dicuri. Kemudian mereka mengemudi. Seret peralatan untuk menemukan lokasi syuting. Tapi tiba-tiba terdengar suara seseorang. Mereka turun dari mobil untuk melihat. Hei, di mana orang, angkat kepala, bajingan. Sudah waktu apa masih memanjat pohon. Pada saat itu. Semua orang bergegas ke arah mereka. Surya baru melihat. Ini sangat tidak beruntungan. Kali ini abis mereka. Siapa sangka orang banyak hanya datang untuk mengucapkan satu kalimat. Membuat Surya tercengang. Ternyata penduduk desa ingin mereka datang ke desa mereka untuk syuting. Cinta ini sulit untuk ditolak. Jadi mereka harus menurunkan perangkat dari mobil. Mulai tata letak. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin mencari aktor masal. Pemuda di pohon itu sangat bersemangat ketika dia mendengar itu. Dia menyebarkan berita itu ke seluruh desa. Mendengar berita itu, orang-orang bergegas keluar. Kerja pertanian juga berhenti. Sekolah juga keluar. Bahkan lelaki tua yang terbaring di tempat tidur pun berlari keluar. Surya baru lihat. Aktor masal di sini. Sekarang hanya pemeran utama pria yang hilang. Jadi mereka menyamar sebagai sutradara terkenal. Katanya aku mencari Johan untuk menjadi pemeran utama pria. Surya marah tanpa henti. Untuk dapat memiliki Johan untuk peran tanpa membayar gaji. Sekarang semuanya sudah siap. Surya mulai menjalankan rencana perampokannya. Sekarang. Sebuah kabar buruk datang. Kereta tertunda seminggu. Surya ditinju di wajahnya sekarang. Apa ini? Jadi bagaimana bisa hidup satu minggu lagi? Sementara semua orang menunggu untuk syuting. Surya melihat Bang di kejauhan dan tiba-tiba mendapat ide. Dia memutuskan untuk merekam adegan perampokan Bang. Untuk kenyamanan pembuatan film. Kepala juga memberi Surya. Kunci Bang. Tapi sekarang para junior berkata. Dalam satu minggu ini mereka akan menghabiskan banyak uang. Apa yang kita lakukan dengan begitu banyak uang? Dan kepala desa baru saja mendengar percakapan itu. Surya ingat bahwa dia memiliki kunci Bang di tangannya. Bagaimana dengan mencuri barang antik? Bukankah merampok Bang lebih baik? Jadi malam itu mereka membawa kuncinya. Pakai baju hitam ke Bang. Tapi mereka senang ketika mereka melihat. Sekelompok orang dengan obor menyerbu ke arah dia. Surya melihat itu. Insiden itu terungkap. Mereka melarikan diri. Surya dan yang lainnya berlari ke depan. Penduduk desa mengejar. Akibatnya, mereka secara tidak sengaja menemukan sarang pengculik. Orang-orang hanya melihat. Melihat semua anak yang hilang di sini. Kemudian mereka pergi dan membungkuk kepada Surya. Juga memberinya sekantong uang. Ternyata orang tahu bahwa Surya tidak punya uang untuk syuting. Jadi kumpulin untuk memberikannya kepada dia. Pada saat ini, Surya tiba-tiba menjadi terdiam. Memutuskan untuk mengembalikan uang di bank. Keesokan harinya kabar baik datang. Kereta datang. Surya membiarkan bintang besar Yohan memegang bendera untuk menghentikan kereta. Kemudian berikan kepada 300 penduduk desa. Setelah mobil berhenti. Kemudian segera kirimkan barang antiknya. Polisi semua adalah aktor publik, abaikan mereka. Kereta datang dengan cepat. Dan melihat Yohan mengibarkan bendera. Dan membawa 300 penduduk desa untuk lari. Bahkan polisi pun tercengang. Mengapa begitu banyak orang datang ke sini? Ketika saya melihat Yohan karena dia ingin mendapatkan Oscar. Berdiri di atas rel tanpa bergerak. Bahkan Surya tidak berani melihat. Dan akting Yohan sangat fokus. Bergegas ke polisi seperti harimau lapar. Penduduk desa juga mengikat polisi. Kemudian hancurkan kunci 100 pound. Mereka dengan panik memindahkan barang antik. Segera. Semua 50 miliar barang antik telah dipindahkan. Tapi pada akhirnya, Surya masih kebobolan. Dia ditangkap polisi. Tapi mengejutkan. Film yang dia rekam telah ditayangkan. Surya membawa Borgol ke pemutaran perdana. Dan bintang Yohan juga berkat film ini. Tapi berhasil mendapatkan patung emas Oscar.